Hai teman-teman, balik lagi sama aku Anastasia Nika Jadi aku minta maaf banget sebelumnya Karena aku kemarin jarang banget upload Karena banyak banget kerjaan yang harus aku urusin Jadi aku minta maaf banget Karena aku jarang upload Tapi hari ini, sesuai judul yang udah kalian lihat Aku bakalan ceritain tentang Makeup-makeup apa aja sih yang lagi aku sukain banget Aku bakalan sharing ke kalian Jadi mau tau produk-produk makeup apa aja sih yang aku suka Just keep on watching Oke, yang pertama adalah face spray Face spray disini, aku lagi pake ini Buat kalian yang bingung ini apa Ini adalah Acid Water dari Kangen Water Jadi kemarin ini aku dikasih sama kakakku Dan awalnya aku meng-underestimate si Kangen Water ini Karena aku pikir kayak, masa sih ini bagus Ternyata setelah aku pake, ini memang ngilangin beruntusan aku Terus yang kedua, langsung nge-passing jerawat aku Ini aku memang suka banget pake ini Dan ini dijualnya dimana, mungkin kalian bisa cari-cari aja Yang jual Strong Acid Kangen Water Karena ini juga aku dikasih sama kakakku Karena kakakku produksi Kangen Water Hashtag promosi Terus lanjut, disini kalian tau ya Dari dulu aku suka banget pelembabnya Nivea Aku suka banget sama pelembab Nivea Dulu sebelum aku pake ini, aku pake Nivea warna biru Terus aku beralih ke Nivea Makeup Star Ini tuh bener-bener bagus karena ini juga udah ada SPF-nya Lanjut ke primer Disini aku lagi hype banget Aku lagi suka banget sama primernya Monitette Eh gini, aku suka banget karena ini bener-bener bikin mukaku mulus banget Dan ini tuh bentuknya kayak gel, gel bening gitu Padahal sebelumnya ini aku tipikal orang yang jarang banget pake primer Bahkan aku tuh agak kurang suka sama primer Kayak buat apa sih primer? Setelah aku pake Monitette ini, muka aku jadi bener-bener alus banget Jadi bener-bener ngeblurin pori-pori aku Dan aku jadi cinta sama primer ini Lanjut, foundation Disini aku punya L'Oreal Infallible Pro Glow Ini aku suka banget karena yang pertama adalah ini hasilnya bener-bener ringan banget Meskipun ini foundation ya Ini BTW, ini aku pake yang 203, yang nude beige Ini aku beli waktu itu kalo gak salah tuh di kontra L'Oreal Dan ini harganya tuh sekitar Rp179.000an Which is ini worth to buy banget Jadi dia tuh kayak ngeluarin dua tipe gitu Yang satu, yang matte Dan yang satu lagi yang Pro Glow Berhubung muka aku ini kering Aku selalu nyari produk-produk makeup yang hasilnya glow Jadi L'Oreal, I love you Lanjut ke concealer Dan ini adalah produk terbaru yang aku suka Dan bener-bener udah hampir satu bulanan lah aku suka Ini adalah Revlon Concealer Yang O3, yang light medium Yang kayak gini Aku suka banget karena ini bener-bener ngecoverage muka aku banget Ini tuh juga hasilnya, kalo kalian liat Dia tuh super creamy Dan ini satu lagi ya, harganya murah Cuma Rp89.000, kalo gak salah deh Oh iya, BTW banyak banget yang nanya kayak Kak Cece, kenapa sih gak pernah pahk barang-barang yang high-end? Kak Cece, kenapa sih pake barang-barangnya tuh yang bener-bener yang Jalan tanah putip, yang murah? Sebenernya bukan karena aku pelit Ya, gimana ya? Bukan karena aku ngomong luarin duit buat makeup Atau segala macem Cuman, aku kan hidupku di Semarang itu member sendiri ya Maksudnya, aku ngekos Dan aku harus pinter-pinter memanage uang aku gitu Jadi kayak, daripada aku beli makeup-makeup yang high-end Yang mahal-mahal banget Mendingan aku beli yang Maksudnya yang memang cocok di aku, yang memang pas di aku Yang memang aku butuhin Tapi harganya terjangkau gitu Karena sebenernya aku suka-suka aja sih Pake-makeup-makeup high-end Karena mamaku, kakakku juga tipe kalau orang yang suka banget pake makeup Justru makeup-makeup dia tuh lebih wow Lebih high-end daripada aku Cuman, kadang aku ngerasa kayak Muka aku tuh gak cocok Kau information aja Waktu itu aku pernah pake Kalo gak salah itu concealer-nya dari YSL deh Kalo gak salah Aku lupa pokoknya itu termasuk foundation yang high-end gitu Ternyata pada saat diaplikasi ke aku Aku tuh kayak beruntusan banget Jadi kayak gak semua makeup high-end itu aku cocok Selanjut ke bagian selanjutnya Yaitu adalah eyebrow Disini aku lagi suka banget sama produknya Catrice Yang eyebrow set Yang kayak gini Maaf ya kalo bentuknya udah gak kelaruan Karena ini memang udah lumayan lama Jadi dia itu punya ini kayak Kayak eyebrow-eyebrow yang pomade Bukan pomade juga gak pomade sih Dia termasuknya yang powder juga Gak terlalu pomade banget Cuman aku suka banget Gak tau kenapa aku suka banget Karena dia juga selain eyebrow-nya ini Dia juga punya set untuk kayak brush-nya Dia juga punya pin set ya kalo gak salah ya Ini juga harganya juga terjangkau banget Buat kalian yang baru-baru belajar makeup Dan gak tau kenapa aku lagi obses banget Sama eyebrow set yang bentuknya kayak gini Bukan pensil alis Tapi eyebrow set kayak gini Dan ini bener-bener ngebuat alis aku jadi bener-bener kayak natural Bukan alis yang dibikin pake pensil alis yang medok banget gitu Lanjut ke bagian bedak favorit aku Adalah Shiseido Baby Powder Jadi aku lagi suka banget sama ini Shiseido Baby Powder ini Ini bener-bener kayak Wow Aku semenjak aku pake ini Aku jadi gak pernah lagi pake pigeon powder Yang aku bilang ke kalian yang terang susan Maaf pigeon Aku jadi suka banget pake ini Karena yang pertama adalah Dia ada sponsnya Spongennya ini bener tebel Kokoh Terus juga sponsnya ini bagus banget Terus dia ini warnanya kayak putih translucent gitu Ya kalian tau lah ya Aku suka banget sama powder-powder yang translucent gitu Aku suka banget dan Ini tuh wangi banget Wanginya tuh kayak wangi bedak bayi Cuman Minusnya adalah dia gak ada kaca Jadi kayak yaudah dia cuma gitu doang Dan ini jadi favorit aku banget Ini selalu ada di tas aku Ini bener-bener selalu aku bawa kemana-mana Kayak I love this powder Oke lanjut ke step terakhir Eh belum belum step terakhir Ini adalah mascara Mascara aku lagi suka banget 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 Sama Mavala Mavala Ini udah yang kedua atau ketiga aku lupa Ini bener suka banget pake ini Karena apa Percaya atau enggak Believe it or not Aku setiap pake ini Bulu mataku jadi lebih panjang Jadi waktu itu Kalian tau lah ya Aku pernah sempet pake eyelash extension Dan pada saat bulu-bulunya itu rontok Aku ngerasa kayak bulu mataku tuh tinggal dikit Ya meskipun gak semuanya botak sih Enggak Cuman terus katanya Kala ini kita numbuhin bulu-bulu mata yang rontok Akhirnya aku cobalah pake Mavala ini lagi Karena memang dulu aku sempet pake Mavala Terus aku stop Mavala Aku pake dari produk Mavala Akhirnya aku coba lagi pake si Mavala ini Dan Percaya atau enggak lagi Kalian liat bulu mataku Bulu mataku Seperti terlahir kembali Bulu mataku panjang lagi Bulu mataku tebal lagi Dan aku jadi suka banget pake Mavala Terusnya aku jadi pake rutin Dan ini yang kedua Apa yang ketiga Aku lupa Lanjut Yang terakhir Ini adalah yang terakhir Karena Ya kalian tau lah ya Aku gak suka pake bronzer Aku gak suka pake eyeshadow Aku gak suka shading-shadingan Aku gak suka pake highlighter-highlighteran Karena jujur Kalo misalnya aku pake bronzer Aku pake eyeshadow Atau aku pake highlighter Biasanya itu Aku kalo mau ke acara-acara penting Yang memang diwajibkan Aku harus pake agak kondang gitu Makeupnya tuh agak-agak kondang gitu Do you understand what I mean? Kondang? Biasanya aku pake punya mamaku Ya Jadi kalo memang aku gak perlu banget Maka lo lih gue lebih memilih Makai punya mamaku atau kakakku Karena jauh lebih hebat Jadi produk yang terakhir adalah Adalah Lip Matte Gak deng Lip gradation dari Maybelline Ini bagus banget warnanya Ini warna yang mauve Number one Aku suka banget Karena Uh Bibir aku jadi Ya ini warnanya kayak gini Mas contoh ya guys Tuh Liat dong Ih Gak ya Pak aku norak Tapi ini bagus sumpah Satu yang aku suka Dia tau Bibir aku tuh kering banget Jadi dia menciptakan Formula lip gradation ini Dengan sentuhan Sentuhan moisturizer Bibir aku setiap pakenya tuh gak kering Biasanya kan kalo aku make liptin kan Jadi beber kayak Toil-toil-toil kemana-mana gitu Kan kering-keringnya Tapi kalo aku pake ini Ini beber kayak Oh nooo Kayak bisa liat kan Terpampang nyata gitu Jadi buat kalian Yang punya masalah kayak Sama kayak aku punya bibir kering Jangan sedih shine Oh iya yang terakhir adalah Blush on Blush on disini Aku bener-bener Falling in love banget Sama Max Factor Karena aku gak tau Aku suka banget sama si Max Factor ini Ini udah kedua kalinya aku beli Setelah dulu aku beli Dan sekarang aku beli lagi Ini yang warnanya Aku juga sampai gak Sampai sekarang aku belum ngerti Ini warnanya Pokoknya Warnanya kayak gini Ini bener-bener bikin Blushnya tuh kayak Can you see that Liat dong Liat dong teman-teman Semuanya Perwanitaan Kalian bisa liat Blushnya tuh bener-bener sempurna Bikin mukaku fresh Gak bikin mukaku jadi medok Oke jadi Segitu dulu aja video dari aku Dan aku mau ngasih tau ke kalian Most favorite aku Adalah Tadaaa Ada tiga barang Yang aku suka banget Dan ini bener-bener aku Sangat-sangat Mengajurkan kalian Karena ini adalah World to buy banget Yang pertama adalah Shishido yang tadi aku jelasin Yang kedua adalah Monistat Dan yang ketiga adalah Blush on favorit aku Yaitu Max Factor Kalo misalnya kalian punya Rekomen ke aku kayak Kak ini juga bagus loh Kalian bisa komen di bawah sini Oke segitu dulu aja Video dari aku Mohon maaf banget Kalo aku salah-salah Kasih tau informasi Atau misalnya aku Ngomongnya ada yang salah Atau apapun Aku minta maaf banget Anyway thank you banget Buat kalian yang udah nonton video aku Dari awal sampe akhir Jangan lupa buat like Comment dan share video aku Dan buat kalian yang baru datang Di channel aku Hai selamat datang Jangan lupa subscribe channel aku juga Segitu dulu aja video dari aku Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya